Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi Raja Energi Hijau Dunia dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, bioetanol dari tebu sekaligus kemandirian gula. Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas, kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future challenge yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasi besarnya disini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan.